Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step Bagaimana cara membayar PDAM menggunakan aplikasi Primo ataupun lewat BRI Mobile Oke buat teman-teman yang memang masih kebingungan untuk step dan caranya Silahkan terlebih dahulu kalian bisa masuk ke aplikasi Primo Kemudian di halaman ini seperti biasa masukkan username dan password Primo kalian Oke kita akan dilakukan ke halaman seperti ini Dan di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih ke menu lainnya Oke disini Kemudian kalian cari disini ya PDAM ya teman-teman ya PDAM Oke kita akan cari Ya di bagian ketikan saja ya Oke ada di bagian menu tagihan disini PDAM air Kalian pilih saja ke menu PDAM ataupun pump Selanjutnya di halaman ini jika kalian belum pernah melakukan transaksi Pilih saja ke menu pembayaran baru di bawah Oke kemudian pilih wilayah di bagian atas Disesuaikan saja wilayah sesuai dari wilayah kalian tempat tinggal ataupun PDAM kalian ya Disini ada banyak sekali pilihannya dari DKI Jakarta Oke Kota Patam, Palikpapan, Bantul, Yaperau, Bekasi juga ada, Bangai, Bangkalan, Yabanyumas Oke silahkan disesuaikan jadi kalian tinggal di ketikan saja disini Kita akan coba menggunakan Oke berhubung disini saya akan membantu teman saya untuk melakukan pembayaran di Indramayu ya Misalkan kalian boleh pilih saja Indramayu seperti ini ketikan saja Dan disini kita melihat dua menu Kabupaten Indramayu dan di bawah Kabupaten Indramayu Ini sama ya pilih salah satunya saja Oke seperti ini kemudian masukkan saja disini nomor pelanggannya Kalian ketikan saja ataupun pastekan nomor pelanggan Kemudian klik lanjutkan di bawah Oke di halaman ini kita sudah dialihkan Mengenai dari detail total pembayarannya ada Rp49.950 Dengan B administrasinya Rp3.500 Jadi total pembayarannya nanti kalian harus membayarnya Kita akan coba lihat nanti ya Untuk ID senama dan ID nama pelangganya disini pastikan terlebih dahulu Kabupaten dan sudah benar ya mengenai dari detailnya Kita akan lihat detail terlebih dahulu di bagian bawah Oke selanjutnya langsung simpan ataupun lanjutkan Kemudian simpan terlebih dahulu Tidak usah ya Oke langsung klik bayar di bawah Oke disini ada konfirmasi kembali Nomor tujuan kemudian detail transaksi Dan biaya administrasinya ada Rp3.500 Total pembayarannya Rp47.000 Rp150.000 langsung klik bayar sekarang di bawah Selanjutnya kalian tinggal masukkan pin dari BRI mobile kalian Dan silahkan kalian ambil screenshot dan silahkan cek kembali Mengenai tagihan dari PAM ataupun PDAM yang kalian miliki Ya untuk cara mengeceknya juga sama Disini kalian bisa masukkan nomor pelanggan Kemudian kebupaten dan sesuaikan juga Kemudian pilih lanjut di bawah Jika kalian melihat tagihan yang tersedia kembali Ataupun tagihan sudah nol Artinya tagihan kalian sudah dibayarkan melalui aplikasi BRI mobile Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini Semoga informasi yang bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.